Hai baking lovers, di video kali ini aku bikin es campur lagi karena emang seenak itu buat berbuka puasa Kali ini bikin varian mixed berry, yuk langsung aja kita buat sama-sama Pertama-tama kita mau bikin kristal agar strawberry Campur dengan gula pasir 100 gram Air 700 ml Kemudian dimasak sampai mendidih sambil terus diaduk Setelah itu kita akan cetak Nah kalau udah keras tinggal dipotong-potong aja sesuai selera Kemudian kita sisihkan Selanjutnya kita akan bikin puding agar rose mixed berry Puding agar rose ini adalah puding instan tanpa dimasak Cukup diseduh dengan air panas aja lalu diaduk-aduk hingga gulanya larut Nah kemudian dicetak Kalau udah keras tinggal dipotong-potong aja Jujur ya sekarang tuh varian favorit aku yang rasa mixed berry ini Ini tuh rasanya enak banget, serius deh Sekarang produk agar rose mudah kalian temukan di e-commerce atau supermarket Nah sekarang kita lanjut Campur yogurt ring mixed berry dengan susu cair UHT 500 ml Tambahin kental manis 160 ml atau sesuai selera Aduk-aduk hingga rata Setelah itu masukin ke dalam gelas Pertama agar rose mixed berry dulu Lanjut masukin kristal agar strawberry Lalu ini ada nata de coco 300 gram Nanti kalian timbang tanpa air Kemudian ada leci kaleng Nah ini sudah saya potong-potong kecil Kemudian ada strawberry juga dipotong-potong kecil Lalu biji selasi Terakhir masukin susu Ini harus disajikan dingin Atau bisa langsung dikasih es batu secukupnya Satu resep ini jadi 8 gelas volume 300 ml Ini tuh beneran enak banget Dan kalian harus pakai agar rose ya Supaya rasanya bener-bener seenak ini Selamat mencoba Terima kasih sudah menonton video ini Semoga bermanfaat buat kalian Sampai ketemu lagi di video berikutnya Terima kasih sudah menonton video ini 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 Terima kasih.